selamat menikmati tomat ini cocok untuk sambal nasi kuning atau nasi tumpeng juga ya guys bahannya pertama aku pakai tomat 4 buah yang ukuran besar cabai merah keriting kurang lebih 20 butir cabai rawitnya disini aku pakai 5 butir aja kalau kalian mau lebih pedas bisa ditambahin sesuai selera bawang merahnya 10 butir bawang putihnya 5 butir gula pasir 1 sendok teh masako atau penyedap rasanya setengah sendok teh dan garam setengah sendok teh atau sesuai selera kalian ya pertama setelah cabai bawang tomatnya kita kupas lalu kita cuci bersih semuanya selanjutnya panaskan minyak goreng agak banyak karena lebih banyak lebih enak kalau udah panas langsung aja kita masukkan cabai bawang tomatnya yang udah kita cuci bersih kita goreng ini semua sampai cabai bawang tomatnya layu gunakan api sedeng aja ya guys supaya tidak gosong jangan lupa diaduk-aduk terus supaya matangnya merata nah ini cabai bawang tomatnya udah mulai layu ya guys tomatnya yang tiga udah aku angkat duluan karena tomat itu lebih cepat layu jadi harus kita angkat duluan kalau enggak nanti dia bisa hancur yang satu masih keras jadi masih aku aduk-aduk terus disini ini kita goreng sebentar lagi abis itu kita angkat kita tiriskan minyaknya kita ademkan baru kita blender begitu cabai bawang tomatnya adem langsung aja kita blender kalau kalian lebih suka digiling enggak masalah ya guys justru lebih enak diulek kalau aku nyari yang praktisnya aja jadi aku sistemnya blender ini aku blendernya setengah dulu karena enggak muat kalau langsung sekaligus semua jadi aku parokin dulu blendernya panaskan kembali minyak goreng agak banyak karena nanti lebih enak hasilnya kalau cabainya itu agak basah gitu terus masukin cabai bawang tomat yang barusan kita blender kita tumis sampai dia mateng pakai api sedang aja ya guys dan jangan lupa diaduk terus supaya tidak gosong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini cabainya udah mulai mateng ya guys selanjutnya tambahkan garam gula pasir dan kaldu bubuk lalu kita aduk kembali hingga semuanya merata selamat menikmati nah ini cabainya udah mateng ya guys warnanya sudah berubah cabainya juga sudah menyusut sudah lebih sedikit udah bisa kita matikan apinya taraaa ini dia guys sambel tomat ala-ala dapur na cute sudah siap untuk kita cocok-cocok nih ini cocok banget buat nasi kuning nasi tumpeng nasi uduk atau buat nasi putih dimakan lauk sehari-hari juga bisa loh guys enak banget rasanya pas manisnya pas kalau mau lebih pedas bisa kalian tambahkan cabai rawit oke sekian video saya hari ini terima kasih banyak sudah menonton semoga video saya selalu bermanfaat ya jangan lupa di like, komen, share ke video social yang kalian punya dan subscribe aktifkan tombol loncengnya juga supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax